Kelas 11 Curriculum Merdeka, halaman 36, kita masuk pada aktivitas ketiga, yaitu Proof Reading. Proof Reading ini kita melakukan koreksi terhadap cerita kita, jadi koreksinya secara keseluruhan. Nah, ini ditunjuknya, bangun draft kamu itu menjadi cerita yang tertulis, tulisannya sudah bagus. Jangan lupa untuk menggunakan kata-kata sequence ya, untuk membuat kejadian-kejadian itu berurutan. Dalam, untuk agar cerita kamu itu, alur cerita itu berjalan dengan baik. Run smoothly ini bukan lari ya, artinya ceritanya itu tidak ada rasa jeda atau tidak ada yang kosong atau maksudnya semacam melompat-lompat. Tidak ada seperti itu, tapi lancar seperti itu ya. Ini tulisan kamu itu, kamu buat, mungkin tidak cocok, tidak bisa kamu tulis di sini, mungkin di buku catatan ya. Nah, setelah kamu puas dengan isi tulisan kamu itu, periksa ulang, gramarnya, penggunaannya, dan mekanika. Nah, mekanika ini adalah elemen-elemen yang, elemen-elemen dasar dalam menulis ya. Seperti gramarnya gimana, tanda bacanya gimana, huruf besar, huruf kecil, struktur kalimatnya gimana, dan hal-hal lainnya. Itu yang disebut dengan mekanika penulisan. Minta bantuan pada teman untuk membacanya, dan mereview tulisan kamu itu. Nah, di sini ada ceklis-ceklis untuk pengoreksian yang bisa kamu pergunakan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, apakah ceritanya itu sudah memiliki judul yang menarik? Nah, kalau sudah, beri ceklis ini ya. Kemudian, setting dan suasananya telah dipergunakan menggunakan bahasa deskriptif, kalau sudah, ceklis di sini. Nomor tiga, tokoh-tokohnya sudah diperkenalkan dengan cara menarik, kalau sudah, ceklis. Nomor empat, apa yang terjadi pada awal, di awal, dari cerita awalnya itu? Apakah sudah dijelaskan? Apa kejadian-kejadian awalnya? Kalau sudah, ceklis. Nomor lima, apakah cerita itu sudah memiliki permasalahan yang menarik? Nah, kenapa ini S-nya dikurung seperti ini? Dalam sebuah cerita, terkadang permasalahannya itu cuma satu. Dan bisa juga ada beberapa, dua atau tiga. Makanya S-nya di dalam kurung ya. Jadi, problem yang ada di dalam cerita kita itu tidak harus ada dua atau tiga ya, satu saja boleh, tidak masalah. Nomor enam, apakah urutan kata-katanya sudah mewakili kejadian-kejadian yang ada? Nomor tujuh, apakah penggunaan dialog aktif, bentuk percakapan ini, dialog aktif ini percakapan ya. Ada tanda, apa namanya, tanda kutip gitu ya. Dan perasaan-perasaan dari tokoh untuk membawa cerita itu menjadi lebih dekat. Sehingga maksudnya di sini, si pembaca bisa tidak terhanyut dengan alur cerita yang kita sampaikan itu. Kalau sudah, ceklis. Nomor empat, ada akhir yang balance atau seimbang dari cerita itu. Kalau sudah, ceklis. Nomor sembilan, tidak ada salah tulis dan salah grammar, tata bahasa dalam penulisan. Ya, kalau legenda tentu kita menggunakan past tense ya. Nah, di dalam, apakah sudah tidak ada lagi penggunaan kata-katanya salah, misalnya masih menggunakan present tense misalnya. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, ceklis. Nomor sepuluh, huruf besar, huruf kecilnya sudah benar. Nah, itu. Dan tanda bacanya sudah digunakan secara benar. Nah, kalau sudah dipergunakan secara benar, ceklis. Nah, jika kamu masih menemukan beberapa kesalahan dalam penulisan kamu itu, kamu bisa sesegera mungkin mengeditnya. Mengedit dan membuat perbaikan-perbaikan akhir. Jangan lupa untuk membaca ulang untuk pemeriksaan akhir. Kemudian, kamu, jika kamu tidak menemukan lagi ada kesalahan-kesalahan yang, ya, kesalahan-kesalahan. Nah, tulisan kamu itu sudah siap untuk dipublikasikan. Nah, itu dia untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.